Ini pengolahan data yang akan kita pelajari ada Min Modus Sama median Modus itu kalau bahasa anak sekarang Eh modus lu berarti apa sih kalau modus Boong ya? Kalau orang udah biasa boong Buat nutupin kebohongannya bohong terus gak? Jadi bohongnya jadi banyak gak? Jadi banyak ya Ternyata dalam matematik ada yang tersirat begitu modus Artinya adalah data yang sering muncul Data yang sering muncul Sama kayak bohong Udah muncul muncul lagi terus buat nutupin kebohongan sebelumnya Itu modus Misalkan ibu punya data nih Data nilai ya Ini data nilai Misalkan ini nilai 5 Ini nilai 7 Ini 9 Ini 10 Ini jumlah orang Jumlah anaknya nih Yang nilai 5 ada 3 orang Yang nilai 7 ada 6 orang Yang nilai 9 ada 9 orang Yang nilai 10 ada 15 orang Misalkan Ibu tanya sama kamu Berapa modusnya Modus itu dilihat dari jumlah orang atau frekuensi Jumlah orang itu apa? Frekuensi Frekuensinya itu yang jumlah orangnya Yang mana yang paling banyak? Itulah modus Data yang paling banyak ini 3 orang Ini 6 orang, ini 9 orang, ini 15 orang 15 tapi yang dipakai sebagai modus bukan dia Tapi datanya Karena pengolahan Data Berarti yang jadi modus adalah Paham? Jadi modus itu adalah data yang sering muncul Ini yang sering muncul 15 kali muncul nih data Data angka berapa? Data angka 10 Coba misalkan Ibu punya Mangga 5 keranjang Ngetin, mangga 5 keranjang ya Apel 15 keranjang Udah? Anggur 7 keranjang Modusnya? Apel Apel Kenapa apel? Apel Berapa angkanya? Apel berapa keranjang apel? 15 Tapi modusnya bukan 15 Tapi apelnya Paham? Jadi modus udah ngerti? Kalau di grafik Misalkan ada grafik kayak gini Ini ada batang Ini ada batang Ini ada batang Ini ada batang Ini namanya Diagram batang Ini ada angka Ini frekuensi sebelah sini nih Misalkan ini Ini hasil panen Tahun ke 1 Ini tahun ke 2 Tahun ke 3 Ini tahun ke 4 gitu ya Nah Tahun ke 4 ini Terus ini misalkan 10 ton Ini 50 ton Kalau ditanya modus Cari yang batangnya paling tinggi? Tinggi Cari yang batangnya paling tinggi modusnya Yang mana? Yang ini Yang ke 2 Tahun ke 2 Modusnya bukan 50 Tapi Tahun ke 2 Gitu ya 50 itu hanya menunjukkan Frekuensinya Paham? Kalau diagram lingkaran Bu modusnya kita lihat dimana nih Kita lihat ya Ceritanya ini data kesukaan warna Oh ini warna hijau Yang suka segini Ini yang suka warna merah Ini yang suka warna kuning Ini yang suka warna Biru gitu Kira-kira Modusnya warna apa? Hijau Kenapa? Karena paling besar Iya karena paling besar paling lebar ya Tahan? Tahan Oke Sekarang kita Mau catat dulu Catat dulu Catat dulu Iya tenteng Min itu artinya Rata Rata-rata itu apa sih? Rata-rata itu yang sudah dikali Terus dibagi jumlah data Kalau lihat angka ini nih Kalau nyari rata-rata Ini dikaliin Nah Kaliin Ini kaliin Ini kaliin Ini kaliin Jadi misalkan ada data Tadi 5 7 9 10 ya 5 berapa orang? Frekuensinya Frekuensinya 5 3 orang Terus 7 6 6 Terus 9 9 orang ini Kalau ini Nyari rata-ratanya di Kali dulu Kali 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 5 kali 3 7 Tulis di samping luar kotak 7 kali 6 4 4 9 kali 9 10 kali 15 150 150 Terus di jumlah Jumlah 5 tambah 2 7 7 tambah 1 8 8 tambah 0 8 1 tambah 4 5 5 tambah 8 13 Tambah 5 Berapa? Simpan 1 288 Ini baru jumlah hasil kali ya Dibagi Kalau rata-rata itu dibagi Frekuensi 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 Frekuensinya kan ada 3 Ada 6 Ada 9 Ada 50 Banyak bu Ya jumlahin dong Biar jadi Satu data 3 tambah 6 3 tambah 6 18 18 18 tambah 15 30 30 3 Jumlahin bisa kan jumlahin Baru dibagi deh pembagian rumah 28 28 28 Bagi 33 28 bagi 33 Nggak bisa ya Udah coba aja 33 Kan kalau angkanya gede gini Cobanya apa Angka 5 dulu ya nak 33 kali 5 dulu Tengah-tengah kan angka 5 15 simpan 1 5 kali 3 15 16 Masih kurang jauh ya Naikin yang tinggi 33 kali 9 langsung Berapa? 7 Sisa 2 9 kali 3 Wah udah kelebihan Berarti 8 33 kali Berapa? 4 2 26 ya Berarti deket ya 264 nih Berarti kali berapa 33 nya? Kurangin deh Gitu 8 kurang 4? 4 2 2 2 4 Bagi 33 nggak bisa Kasih Kasih Koma Kasih 0 Kasih Koma 240 Berarti yang mana nih? Kali 5 Belum Kali 6 Berapa kali 6? 8 18 Simpan 1 18 19 11 Kalau kali 7 Cukup nggak? Coba 33 Kali 7 Coba berapa? 21 21 tambah 2 23 Kalau kali 8 kelebihan Kali 7 Berarti kali 7 Disini jadi 2 3 1 Udah deh Ini masih panjang kan ke bawah Diambil satu angka 8,7 Berarti minnya berapa? 8 sama 7 Iya itu jawabannya Paham? Paham Ya catet Berarti diapain dulu? Dibagi Kali terus? Iya dikali Abis dikali? Ditambah Abis ditambah? Abis ditambah? Dibagi 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 ke rumah ya Udah deh dapet Tapi dibaginya sama dibagi apa? Dibagi Frekuensi Frekuensi Cara nyari frekuensinya diapain? Sekarang ada data hasil panen Kamu disuruh nyari Jadi min Min itu tadi apa? Iya min itu rata-rata Min itu Rata-rata kan Kalau tadi pakai data kayak gitu Tinggal kali-kali ya Kalau ini datanya data tunggal Namanya Data tunggal tuh bentuknya gak tabel Berarti bagaimana Cara kamu nyari rata-rata Gampang Tinggal tambahin Bagi datanya Tambahin 15 tambah 20 35 tambah 50 Berarti caranya Kalau itu kan langsung ya Takutnya Takutnya dia gak ngerti 15 tambah 20 Tambah 50 Tambah 50 Tambah 100 Terus Ini tambahin Ya terus Tambah 20 Tambah 25 Tambah 100 Tambah 100 Tambah 100 Tambah 100 Tambah 25 Tambah 50 Ya Diapain terusnya Udah ditambahin semua Dibagi apa? Dibagi Dibagi frekuensi Ini kan gak ada orangnya Berarti ini semuanya Kalau nyari rata-rata ditambah Coba 100 dulu Biar gampang 1 2 3 4 5 Ada 5 ya 100 Berarti 500 dong 500 Terus tambah 15 515 Tambah 20 Tambah 50 Tambah 50 Tambah 20 Tambah 20 Tambah 25 Tambah 25 Tambah 50 Berarti totalnya 775 Ini total jumlahnya Dibagi jumlah data Jumlah datanya 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 Bah Berarti dibagi 14 Silahkan bagi Bagi ke bawah успło Bila 15 15 12 12 14 15 Bab x 15 18 20 21 19 21 22 23 23 23 Terima kasih.